Memuka Lembaran 2022 Jajaran Kepolisian Resor Polres Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat berhasil meringkus empat orang warga diduga pengedar narkoba golongan satu jenis ganja kering. Tak Polres setempat AKBP Aries Purwanto S.I.K. melalui kasat narkoba AKP Erianto S.H. dan didampingi oleh Kabak Sumda Polres Pasaman Barat Kompol Muzendra di Simpang 4. Sabtu 8 Januari 2022 mengatakan tersangka berhasil ditangkap dalam sebuah operasi oleh jajaran Satres Narkoba Polres Pasaman Barat pada Jumat 7 Januari 2022. Tersangka ditangkap sekitar pukul 4.30 WIB di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Menurutnya, dalam pengungkapan kasus tersebut di samping para pelaku pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa 55 paket besar dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning. 4 unit telepon seluler jenis Android dan 1 unit mobil merek Toyota Avanza. Ada pun inisial pelaku yang masing-masing J.B. alias S. Tercatat sebagai warga Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Gunung Tuleh dan L.S. alias L. Tercatat sebagai warga Jorong Sumba Nagari Ujung Gading. Tersangka selanjutnya adalah DA dan DAS yang keduanya tercatat sebagai warga Jorong Tanjung Durian Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh. Ia mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi narkoba di wilayah hukum Polres tersebut. Berbekal informasi awal tersebut. Lanjutnya, kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim Satres narkoba Polres Pasaman Barat hingga berujung pada penangkapan terhadap para pelaku. Para pelaku tertangkap tangan ketika membawa barang haram tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Nopol BB1716A warna biru metalik yang dibawa dari daerah penyambungan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara menuju daerah Pasaman Barat. Para tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolres setempat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ya, itu warga Pasaman Barat, ya warga Pasaman Barat, ya ini dipandang. Berapa? Apakah mereka kurir atau bagaimana Pak? Sedikit lebih lanjut. Ya, kita jelaskan. Dari tersangka yang kita amankan adalah 4 orang. Kemudian barang bukti, berikutnya 55 paket besar ditambah 1 paket sedang. Dan untuk status daripada keempat barang tersangka ini adalah ada yang sebagai kurir, kemudian ada yang menyediakan kendaraan mobil, kemudian ada juga yang berperan sebagai penghubung antara inisial AS tadi yang berada di Padang. Oke, tanggal berapa ditangkap dan kondisi bagaimana sekarang Pak? Ditangkap pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekirap kurpul 4.30 win. Dan untuk saat sekarang kondisinya dalam keadaan baik dan sudah ditamankan. Oke Pak, terakhir Pak untuk kondisi sekarang yang bawa kepada masyarakat, ini kan cukup banyak bebenya Pak, apakah terbanyak atau berapa nih Pak? Iya, kalau kita lihat sejarah ya sejak pendidinya Pores Pasangan Barat ini, inilah baru para bukti yang lebih banyak ditamankan. Dan harapannya ke depan kepada seluruh masyarakat, hendaknya tetap memberikan informasi kepada kami, karena kalau hanya kami saja yang melaksanakan pemberantasan terhadap kondisi ini, ya dimimpinkan tidak maksimal. Berarti fungsinya masing-masing beda-beda yang Pak Dima ya? Iya, fungsinya berbeda-beda. Ya, minta dipertegas Pak, pasal yang dikenakan kepada tetangga Pak? Pasal yang dikenakan adalah pasal 115 ayat 2, untuk pasal 114 ayat 2, untuk pasal 111 ayat 2, Undang-Undang 35 nomor 29, ulangi Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang masyarakat. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya maksimal adalah pidana mati, sumur hidup, ataupun 20 tahun penjara, dan paling sedikit 6 tahun penjara. Kita punya RECCDP, Pak? Ada RECCDP 1 yang berinisial DS, RECCDP dalam kasus penadahan. Bisa Pak Kasat, ini ganja ini mau dihidratkan di mana Pak Kasat? Kalau menurut daripada keterangan sangka ini, dihidratkan di Kabupaten Pasaman Barat, dan yang pertama menerima adalah di Sungai Kermas. Dengan diamankan barang bukti ini, sudah berapa banyak yang terselamatkan oleh itu, Pak? Ya, kalau seandainya satu orang itu bisa mengkonsumsi setengah gram, dan ini adalah 55 kilogram kalau kita jadikan kilogram, berarti sudah terselamatkan lebih kurang 100 lebih penggunaan ancoba di, eh, 120 lebih penggunaan ancoba di Pasaman Barat yang kita selamatkan. Terima kasih.